Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel saya Lovita channel jadi di video kali ini saya akan unboxing handphone Poco X3 Pro ya guys ya jadi ini saya beli second ya gitu ya di harga Rp2.200.000 ya gitu ya Nah jadi di sini saya belinya yang full set Oke jadi untuk link pembelian silahkan teman klik aja di deskripsi ya di sini kita unboxing dulu handphone yang sudah kita beli ya Oke jadi teman lama di sini kita langsung unboxing aja handphone second ini ya langsung aja ya guys ya lama-lama di sini kita langsung unboxing aja Oke jadi di atas ini ada Poco X3 Pro ini kayak softcase disini nggak dapat softcase ya guys ya ya maklum ya handphone second Oke di sini ada buku-bukunya ada buku panduan ya guys ya terus ada ucapan selamat di apa sama Alvin ya Alvin TSE ya gitu ya Oke jadi di sini ada unitnya selanjutnya di sini kita singkirin apakan dulu ya kita lihat dulu boxnya Oke di sini ada casenya nah ini ya guys ya yang penting itu casenya aja ya guys ya di sini casenya juga udah itu ya udah mungkin udah koyak ya ya ini casenya masih ori ya nanti kita tes juga casenya ini karena cas bakun Poco itu dia ada warna-warna gini ya Oke selain sini adaptor nah ini adaptornya 33W ya guys ya ini juga bawaan asli sih dari bentuknya bawaan asli nanti kita cek di pengisiannya gitu ya Oke jadi di sini kita akan lihat handphonenya sini dulu ya udah ini handphone second ya guys ya saya beli oke di sini masih ya Nah ini handphonenya bisa teman lihat oke di sini kita cek dulu ya guys ya sini kita cek dulu di bagian nih mulus sih lu saya gesitma di lubang-lubangnya agak ada kayak debu-debu gitu ya ya Biasa ya konsep ini bisa teman lihat sini juga enggak ada banyak di sini kayak enggak belum pernah bongkar ya guys ya jadi saya review juga di sama abangnya abang ini udah pernah bongkar atau belum gitu takutnya udah pernah dibongkar ya guys ya gitu ya nama thought terus dibongkar gitu ya Oke dari sini kita lihat enggak ada ada masalah ya guys ya enggak ada mulus sih sini bisa teman lihat mulus banget oke di sini di kameranya enggak ada baret-baret juga ya teman lihat kameranya baca kameranya gitu ya ya nanti kameranya atas juga apakah kameranya fungsi atau apa ya guys ya saya sini di LCD ya di sini LCD kita cek juga apakah pernah bongkar atau tidak ya ini mulus banget sih sumpah ya guys ya mulus banget padahal handphone second ya rasa-rasa handphone baru ya guys ya gitu ya oke di sini baik dari LCD nya pun enggak ada gores-gores ya guys ya gitu ya ada gores-gores kecil atau tembak baret-baret kecil enggak ada ya eh lumayan ya guys ya Poco X3 Pro ya jadi kalau dari fisik saya lihat ini handphonenya belum pernah bongkar ya gitu ya ini enggak tahu juga ya mudah-mudahan enggak ada kendala ya guys ya karena handphone ini saya sukanya itu di bagian kameranya guys ya kameranya suka terus chipsetnya juga chipset 800 sekian ya gitu ya jadi buat saya editing di machine master ini mantap banget ya gitu ya jadi tempat ya guys yang editnya terus ngerendernya juga cepat ya Oke jadi disini kita langsung hidupin aja si Poco X3 Pro nya jadi disini saya akan berikan juga ya tips and tricks gimana cara kita beli handphone second ya guys ya untuk ngecek beberapa komponen-komponennya ini masih fungsi atau tidak ya contohnya kayak di speaker kayak di LCD nya udah pernah pernah ganti atau belum terus kayak di mic juga ya gitu ya Oke jadi sini kita tunggu dulu si Poco X3 Pro ini hidup ya di sini udah dikasih Garskin juga ya guys ya gitu ya ini mantap ya semulus ini jadi ini yang punya udah hidup sebenarnya tadi udah saya tes juga ya udah saya tes-tes juga tuh di bagian kamera guys ya apakah semua fitur kamera ini berfungsi dengan baik ya Oke di sini kita cari objek dulu yang mau kita jadikan model ya guys ya gitu ya di sini bedak aja oke di sini kita tes untuk kamera yang sendiri ya selamat menikmati 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 sesuatu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi disini kita akan coba di 120 frame per second ya guys ya oke disini bisa teman lihat masih fungsi ya, jadi gerakan lambatnya masih fungsi ya guys ya gitu ya, terus kita lihat ya gitu ya, nah ini kita akan tesnya di kamera aja dulu ya guys ya, di 1080 dengan 9.60 frame per second ya, oke disini bisa teman-teman lihat masih berfungsi tanpa power close ya guys ya, jadi mantap banget sih gitu ya handphone ya, karena disini kita takutnya nanti handphonenya itu pas buka-buka kamera atau apa gitu ya guys ya, dia 4 plus gitu ya, disini bisa teman-teman lihat, slow banget ya gitu ya, oke jadi ini di kamera belakangnya, jadi yang udah kita tes tadi di videonya, disini juga ada mode pro ya untuk fiturnya, video, fotonya, portrait, disini juga banyak fitur lainnya ya guys ya, ini ada 48 megapikselnya, ini kita akan coba lihat, 48 megapiksel ya guys ya, disini gak goyang ya tadi kita mode pro nya, nah jadi disini kameranya gila banget ya guys ya gitu ya, nah bisa teman-teman lihat, ya bedanya kalau kita hidupin 48 megapiksel ketika kita, kita apakan ya guys ya, zoom seperti ini dia gak pecah ya gitu ya, gak pecah objek yang kita zoom itu ya, berbeda dengan foto biasa ya guys ya, dari sini kita foto biasa, nah dia nanti kalau kita zoom bakal pecah ya, disini bisa teman-teman lihat, jadi gak ketahuan sekali ya guys ya, untuk tampilannya, untuk hasilnya gitu ya guys ya, oke jadi itu di bagian kamera, disini, oh ya kamera depannya juga belum kita tes ya, nah jadi ini kamera depannya, disini ada foto, video juga ya, video kamera depannya, disini 1080 dengan fps 30 aja ya guys ya, ini juga ada mode pro nya, jadi kalau kita ambil mode pro nya, dia bakal pindah ke kamera belakang ya guys ya, oke disini kita akan tes aja ya guys ya, untuk kamera depannya, oke jadi disini kamera depannya fungsi ya, ini karena ada cahaya belakang, jadi kurang bagus ya guys ya gitu ya, nah kalau kita gini kan, tambah ganteng saya guys ya, nah, oke disini untuk mode potretnya ada ya, oh ya disini ada mode potretnya juga, terus tuh F nya bisa teman-teman atur, blurnya gitu, ini ya, blurnya tuh gitu ya guys ya, disini kita mentokin aja blurnya ke F berapa nih ya, F1 kosong ya, nah jadi ini rapi banget ya guys ya gitu ya, potongan dari mode bokeh ini ya, rapi banget, padahal di belakang juga ada cahaya ya guys ya gitu ya, oke jadi disini untuk di foco, sektor yang saya beli ini untuk bagian kamera ini berfungsi dengan baik, selanjutnya disini kita akan coba tes di bagian, oh cas ya guys ya gitu ya, nah jadi disini jika cas nya ini gak ori, ini bakal ketahuan nanti ya gitu ya, oke disini kita akan coba cas nya, oke jadi disini kita akan coba cas di poco x3 pro ya, oke jadi disini bisa teman-teman lihat, ini cas nya masih ori ya guys ya, jadi ada kayak person yang jalan, terus ada mi turbo charger gitu ya, nah jadi ini kepala sama kabelnya ini masih ori bawaan poco ya gitu ya, oke jadi disini cas nya berfungsi dengan baik, selanjutnya disini kita tes LCD ya guys ya, nah jadi biasanya kalau saya ya ngeliat LCD itu udah pernah ganti atau belum, itu saya biasanya melihat video ya guys ya, nah jadi contohnya video ini ya gitu ya, contohnya video ini, jadi kalau kita lihat apa yang itu udah pernah ganti bakal kelihatan kalau kita zoom ya guys ya, nah jadi kerapatannya itu bakal berbeda ya nanti ya, jadi disini bisa teman-lihat, oke jadi disini bisa teman-lihat ya ini LCD nya belum pernah diganti ya guys ya, disini bisa teman-lihat masih rapat banget ya gitu ya, ya kedapatan layarnya, beli dia gantinya dengan LCD ori ya guys ya, itu sama aja ya gitu ya, mungkin maksud saya ini ketika kita beli handphone, terus LCD yang udah pernah ganti dengan merek lain yang lebih murah tuh nggak punya oriannya sendiri ya, ini bakal kelihatan nanti disini ya gitu ya, oke jadi disini selanjutnya fitur apa untuk melihat image ya, oh iya untuk melihat image ya, disini kita lihat di bagian setelan ya guys ya, di setelan, terus ditentang telepon ya, disini teman-teman masuk ke dalam keseluruhan aplikasi ya guys ya, disini kita masuk ke dalam versi kranel ya, disini teman-teman klik aja 5 kali versi kranelnya, disini kita cek info versi ya guys ya, nah ini adalah email, jadi disini teman-teman semakan email yang ada di kota ya, oke jadi disini bisa teman-teman lihat email 1 ada email 2 ya guys ya, disini emailnya mirip sama ya guys ya, 12688 di belakangnya 12688 ya sama, terus email yang keduanya 2696 ini sama ya guys ya, nah jadi ini memang, apa, memang komplit ya gitu ya, otaknya ini memang bawan ini ya gitu ya guys ya, oke jadi selanjutnya disini untuk ngetes layar untuk di bagian sentuhan layarnya disini teman-teman juga bisa pakai yang ini ya, tetapi biasanya kalau kita pakai yang ini, sekipun udah ganti LCD ini bakal mau juga ya guys ya, tetapi kita tes aja ya gitu ya, nah disini bisa teman-teman lihat, disini normal ya guys ya, oke jadi yang penting selanjutnya disini kita tes di bagian speaker atau umpik ya gitu ya, disini kita akan tes dulu di bagian mic-nya, dengan menggunakan perekam bawaannya, perekam suara bawaan, oke jadi disini kita tes mic-nya bisa teman-teman lihat di bagian equalizer-nya yang disini berfungsi ya, berarti disini suara kita masuk ya guys ya gitu ya, oke jadi disini coba kita dengarkan suara kita, apakah terdengar ya harusnya, oke jadi disini berfungsi ya guys ya, untuk di bagian mic-nya, selanjutnya disini di bagian speaker ya, harusnya udah kelihatan juga ya guys ya, speaker-nya tadi, saat kita mutar itu tadi ya suara kita tadi, disini untuk speaker-nya kita masuk aja ke dalam di bagian suara ya 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 ya, suara dan getaran ya, nah disini, nah terus nada dari-nya, terus alarm disini, ini berfungsi dengan baik ya guys ya gitu ya, oke jadi disini apa lagi yang akan kita tes, selanjutnya dimana ya guys ya, untuk di bagian NFC ya gitu ya, nah jadi mungkin ada beberapa fitur, mungkin jika ada handphone-nya masalah, mungkin NFC-nya nggak berfungsi, atau Wifi-nya tidak berfungsi, atau kartunya tidak terbaca gitu ya, jadi untuk disini teman-teman tes aja ya guys ya, jadi ada banyak pilihan, contohnya kayak data selulernya gitu ya, untuk jaringannya, teman-teman cek Wifi-nya, apa terhubung, terus untuk Bluetooth-nya, apa bisa hidup gitu ya, terus disini juga ada NFC, untuk NFC ngeceknya mungkin, teman-teman pakai kartu etol atau kartu apa ya guys ya, nah jadi teman-teman tempel belakangnya, oke disini coba saya lihat dulu ya, apakah saya punya kartu etol atau apa ya guys ya, atau kartu parkir ya gitu ya, oh disini saya ada breezy ya guys ya, breezy, ini kita akan tes juga ya, oke disini kita akan tes breezy ini ya guys ya, apakah dia ngedetect ya gitu ya, ini pakai NFC-nya sudah kita aktifkan, ini kita aktifkan ya, oke, jadi disini NFC-nya berfungsi ya guys ya, karena untuk aplikasi BRI-nya tidak ada disini ya, jadi dia tidak ada aplikasi untuk mendukung, membuka breezy ini ya guys ya gitu ya, oke, jadi disini berfungsi ya guys ya dengan baik, mungkin di next time-nya akan saya tes lagi untuk main game ya gitu ya, karena gamenya disini belum saya download, mungkin di next video saya akan saya tes ya guys ya, tapi disini handphone-nya benar-benar mantap sih gitu ya, tuh nge-charge-nya juga belum saya tes, disini untuk posisi baterainya 51% ya guys ya, terus di bagian MIUI disini, ini apakah sudah MIUI terbaru atau belum ya gitu ya, kayaknya ini sudah yang terbaru ya guys ya, karena disini tidak ada versi pembaruan ya gitu ya, oh ya disini untuk versi MIUI-nya, teman-teman bisa lihat juga ya, apakah gamenya ini global atau resmi Indo ya, disini teman-teman lihat aja di bagian versi MIUI ya disini, jika ada ID-nya disini, ada tulisan ID ya disini, mungkin bisa teman-teman lihat, nah disini jika ada ID-nya berarti dia resmi Indonesia guys ya, oke jadi mungkin untuk garansi ya, garansi mungkin tidak ada lagi ya guys ya, karena si Poco ini sudah lama juga launchingnya, jadi untuk teman-teman beli Poco ini lebih hati-hati lagi ya gitu ya, karena banyak istimewa atau apa, jadi saya sarankan ya bahwa teman-teman ambil varian yang 6x128 ya, karena dia, karena saya sebelumnya sudah pakai Poco juga yang versi 6x128 ya gitu ya, untuk internal dan RAM-nya, itu nggak pernah terjadi kendala ya guys ya gitu ya, nah jadi teman-teman beli aja yang varian RAM 6 ya gitu ya, misalnya disini untuk penambahan RAM-nya gitu ya, penambahan RAM-nya disini teman-teman, jangan diaktifkan ya guys ya, disini ada penambahan memorinya, nah yang ini, jadi saran saya disini jangan teman-teman aktifkan ya, terus disini buat teman-teman yang suka off-track ya, contohnya kayak custom ROM, kayak root ya gitu ya, kayak UBL gitu ya, jadi saya sarankan teman-teman jangan dilakukan ya guys ya di Poco X3 Pro ini ya, karena dia chipset ini kencang ya guys ya, nanti kalau kita root, nanti nggak ada pembatasan untuk performanya sendiri ya, jadi temphonenya bakal panas ya gitu ya, oke, jadi untuk versi security disini kita lihat juga di Poco X3 Pro ini, dia masih pakai versi 6.0 ya ini versi awal ya guys ya, mungkin nanti kita upgrade lagi ya untuk versi security-nya, agar tampilan game turbo itu lebih stabil ya gitu ya, disini untuk tampilan game turbo-nya bisa teman-teman lihat ya, oke disini kita lihat ke tampilan game turbo-nya sendiri ya, nah jadi dia masih game space yang lama ya guys ya, oke disini tampilan game turbo-nya seperti ini, nah disini bisa teman-teman lihat, dia performanya jangan ganggu, disini juga ada sensitivitas untuk gerakan sentuh dan keperan sentuh ya, nah jadi seperti itu ya guys ya, oke selanjutnya disini di bagian apa ya guys ya, di bagian rasio layar ya, nah jadi di bagian rasio layar apakah ngebuk atau tidak ya, disini teman-teman cek aja fitur-fitur yang sekiranya penting ya gitu ya, nah jadi disini tuh rasio layarnya kita lihat, nah jadi disini kita tes dulu untuk rasio layar di 120Hz ya, nah jadi dengan cara ini teman-teman juga bisa, untuk melihat layar handphone teman-teman ya, apakah dia sudah support, apakah dia sudah pernah ganti layar, terus dia support, nggak support gitu berarti dia sudah pernah ganti layar gitu ya guys ya, nah jadi disini bisa teman-teman lihat, ini sangat smooth sekali ya gitu ya, jadi kalau kita ganti layar yang abal-abal ini nggak bakal fungsi ya guys ya, karena dia mungkin layarnya itu masih 60Hz, untuk layar yang teman-teman ganti ya gitu ya, jadi kalau bawaan Xiaomi ini dia sudah support 90Hz ya guys ya, ya 120Hz ya untuk rasio layarnya gitu ya guys ya, oke disini bisa teman-teman lihat, jika kita pakai yang rasio layar 120Hz, disini sangat smooth sekali ya guys ya, kalau saya untuk rasio layarnya, pakai 60Hz aja sih, sudah nyaman ya guys ya, tapi nanti kalau kita naikin rasio layarnya, apinya jadi panas jadi matot ya gitu ya, jadi disini kita lebih hati-hati aja ya guys ya, jangan terlalu dipaksa, yang penting udah nyaman main udah ya, jangan ditambah-tambah ya gitu ya guys ya, karena mengingat Poco ini, dia udah matot ya gitu ya, jadi banyak matot gitu ya guys ya, jadi di tangan saya selama pakai Poco ini belum pernah matot ya, mudah-mudahan ini jangan sampai matot ya guys ya, karena ini tampon buat saya konten ya, contohnya kayak pakai kameranya, kayak editing di kit master gitu ya, nah jadi seperti itu ya guys ya, oke mungkin ada lagi tambahannya yang pengen teman-teman, apakahnya silahkan ditulis aja di kolom komentar ya guys ya, jika ada pertanyaannya, oke terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini, semoga lupa dan kita berjumpa di video selanjutnya, thank you. selamat menikmati.